Intro Pasukan Brigade Al-Khosa masih terus menumpas pergerakan pasukan Israel di jalur Gaza pada minggu 4 Februari. Dua kota-utama jalur Gaza disisir habis dengan menumpas seluruh pasukan Israel yang tersisa. Dua kota yang kini ditinggalkan Israel terus disisir Hamas setelah 4 bulan berlalu sejak serangan 7 Oktober 2023. Hamas terus menjaga kendalinya di jalur Gaza meski potensi gejatan senjata saat ini sedang dilakukan. Beberapa wilayah yang dikuasai Israel diantaranya adalah Han Yonis dan juga kota-kota di Gaza Utara. Pasukan Hamas terus melakukan penembakan tank Israel hingga melakukan serangan di jalur udara. Wilayah Gaza Utara kini sepenuhnya sudah diduduki oleh pasukan Hamas. Lantaran Israel memutuskan untuk menarik seluruh pasukannya. Sebelum keluarga kembali, Hamas juga melakukan serangan udara dan menghancurkan gedung-gedung bertingkat yang berpotensi diduduki oleh Israel. Baku tembak sempat terjadi ketika pasukan Israel mencoba menembus bangkar Hamas. Di wilayah Han Yonis, kompleks komandan Hamas yang awalnya diduduki Israel juga telah berhasil direbut kembali. Brigade Al-Quds mengebong pasukan Israel di timur Kemagazi Han Yonis di Gaza Tengah. Brigade Al-Quds menyerang Israel dengan mortir dan menembaki tentara. Brigade Al-Quds menegaskan bahwa para pejuang jihati Islam mengebong sekelompok tentara dan kendaraan militer Israel lainnya. Al-Quds menggunakan rudal Gret di lingkungan Al-Amal di sebelah barat Han Yonis. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengatakan pihaknya menyerang dua kelompok tentara dan kendaraan Israel yang terpisah di sekitar Han Yonis. Pada seni lalu, Al-Quds juga mengatakan bahwa para pejuangnya menargetkan tentara Israel di garis doban. Saat itu, Al-Quds melakukan serangan dengan bom antipersonal mereka. Aksi Al-Quds ini menyusul pengebobangan intensif yang dilakukan di Israel tiada henti di Gaza Tengah, yang mana Zionis akhirnya memilih untuk menyerah seusah menjadi sasaran utama dalam serangan udara. Terima kasih telah menonton! Jenderal Amerika Serikat secara terbuka mengakui kegagalan Israel menyingkirkan pimpinan Hamas. Sampai saat ini, Amerika Serikat menyopelekan kemampuan Israel karena tak sedikit pun menuai progres yang berarti. Hal ini disampaikan oleh mantan Komandan Pusat Komando Amerika Serikat US Central Command, Jenderal Frank McKenzie. Ia mengakui Israel belum berhasil menyingkirkan para pimpinan Hamas, baik dari sisi politis maupun militer. Untuk itu, McKenzie pun mengatakan keberhasilan Israel sangat terbatas. McKenzie mengatakan Israel memulai perang dengan Hamas tanpa visi misi dan juga tujuan di awal yang jelas. Sehingga Zionis dianggap hanya melakukan serangan tanpa mendapatkan target kemenangan sedikit pun. Padahal, setidaknya 30 persen pasukan Israel telah tewas akibat kempuran Zionis ke jalur Gaza. Sementara itu, pejuang Al-Qosam dalam penyataan terbarunya pada Senin 5 Februari mengatakan, Al-Qosam telah menghancurkan setidaknya 43 kendaraan militer. Para pejuang juga dikonfirmasi melenyapkan 15 tentara Zionis dalam jarak dekat. Mereka bahkan menembaki perwira tinggi dalam 17 misi militer yang berbeda-beda.